Hai banyak-banyak bekas Habib Hasan nah diminum Sidin tadi Masya Allah mudan berkah Amin berapa Hai ha Jolong minumin lagi bib Nah ada pisang lagi nak bekas dimakan Habib Husin Masya Allah ha bisa makan-makan sedih Masya Allah Alhamdulillah berkah mana nih berapa berapa 50 julum Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh polemik nasab habaib masih belum selesai tapi banyak orang-orang yang gagal paham di dalam permasalahan polemik nasab para habaib ini ada yang mengatakan bahwasannya orang yang tidak mengakui nasab habaib ini berarti beliau beliau ini tidak menghargai ulama-ulama zaman dulu karena ulama-ulama zaman dulu ini mengakui dan menghormati para duriah nabi padahal polemik nasab habaib ini muncul karena ada oknum-oknum habaib yang mereka mengaku keturunan Rasulullah tapi ucapan dan perilakunya ini sama sekali tidak mencontoh ahlak Rasulullah Rasulullah SAW mengaku habaib tapi keluar ucapan kotor dari mulutnya kemudian tingkah lakunya sama sekali kalau ditiru oleh masyarakat itu sangat buruk sehingga habaib habaib yang menolak dengan ahlak-ahlak seperti itu ini mulai melakukan perlawanan yang tujuannya kalau mengaku keturunan dari beliau nabi maka tunjukkanlah ucapan yang baik dan ahlak yang baik jadi dari sekian berita-berita yang saya tangkap sebenarnya masalahnya cuma itu masyarakat itu tidak butuh kamu pengakuan menjadi habaib atau apa tapi keimanan dan ketakwaan seseorang yang ditunjukkan itulah yang akan dihargai oleh manusia karena percuma mempunyai nasab yang baik mempunyai harta yang banyak tapi ucapannya kotor ucapannya buruk sering mengadu domba maka dari sini wajar saja bila ada masyarakat atau orang yang meragukan keaslian nasab dari para habaib yang suka berkata kasar suka menghujat dan suka mengadu domba dan pada kesempatan kali ini ada lagi dari oknum habaib yang mengatasnamakan sedekah untuk mencari uang atau untuk meminta bantuan pada jamaahnya dan mirisnya lagi barang yang dililang itu bukan barang yang baru minuman bekas minuman habaib masya Allah berkah berkah ini yang beli ini siapa yang membeli itu akan dilimpat gandakan hartanya menjadi 10 lipat oleh Allah kemudian yang paling parah itu melelang pisang habis gigitan habaib dan pisang itu dilelang 50 ribu apakah itu pantas dilakukan oleh oknum habaib yang kalau saya tangkap ini sebenarnya hanya membodohi para jamaah agar mau untuk mengeluarkan hartanya dengan bumbu-bumbu agama langsung saja mari kita simak videonya oknum habaib sambil ceramah sambil lelang mencari uang pada para jamaah dan banyak-banyak bekas habib hassan nah diminum sidin tadi masya Allah modan berkah amin berapa nih kemudian berapa 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 lima puluh julung masya Allah masya Allah wah luar biasa makannya lagi bib ya Allah ya karim ya rahman ya rahim yang makan ngelengkeng ini mudah-mudahan iman islam ada di hatinya mudah-mudahan masuk surga bila ih risa matius nul hatimah amin berapa 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 seratus jolung 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 seratus kemudian yang kedua habib ini melelang pisang bekas gigitan habib hussein masa Allah berkah berkah ini berapa ini pisang gigitan habib hussein banyak barokahnya kemudian jamaah ada yang menawar lima puluh ribu kasih kan kemudian habib yang di atas bilang makan lagi bib makan lagi bib biar nanti dibeli oleh para jamaah Kemudian dia mengambil buah yang lain lagi Kemudian Habib itu mengambil buah kelengkeng Sambil menyebutkan asma Allah Ya Allah, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim Barang siapa seseorang yang memakan kelengkeng ini Maka semoga iman dan Islam tetap ada di hatinya Dan semoga orang yang memakan kelengkeng ini Masuk surga tanpa hisap Berapa kelengkeng ini? Kemudian jamaah ada yang menawar 100 ribu Langsung dikasihkan Bagus, dikasihkan itu 100 ribu Kemudian cara mengkasihkan kelengkeng itu juga dilempar Oleh jamaah yang membeli lelangan haba ini itu Dan yang paling parah lagi Ini selanjutnya Melelang pisang bekas gigitan Habib Hussein lagi Dilelang 50 ribu Masya Allah Panetianya lambat benar karena ada lalu sini mana? Nah, apakah dimakan Habib Hussein pulang? Masya Allah Luar biasa mana Habib Hussein ini Masya Allah Berapa? 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 5 ribu sementara aja, ngontrak di dunia aneh kesana, babian harta pian, pian bawa pulik lah bawa mati kah, harta ada kada rumah nang harat nang bagus punya pian mati, kuburan itu tapi punya amal ibadah pian selama di dunia sedekah pian, itu nang bawa pian ke sorga makanya jangan pilih-pilih kemudian Habib ini mengambil pisang bekas gigitan Habib Hussein dan ditawarkan oleh para jamaah, berapa ini Masya Allah, pisang bekas gigitan Habib Hussein jarang-jarang ini pisang yang bisa dimakan habaib banyak barokahnya berapa, kemudian sebelum ditawarkan oleh para jamaah Habib yang melelang ini sambil menggigit pisang lagi, biar banyak barokahnya dan pisang bekas gigitan Habib Hussein dan Habib yang melelang ini dililang seharga 50 ribu rupiah bagaimana para pemirsa semua ketika melihat oknum habaib yang melelang sebenarnya kalau hukum melelang, ini boleh-boleh saja tapi disini kalau yang saya tangkap ini ada pembodohan masyarakat dengan agama dibumbui agama agar masyarakat tertarik mengatasnamakan sodako padahal yang namanya sodako sama lelang ini pengertiannya sudah berbeda dan hukumnya juga berbeda kalau lelang kok dinamakan sodako ya tidak bisa karena ini dua pengertian yang berbeda hukumnya juga berbeda dan barang yang dilelang ini juga barang yang bermanfaat ini barang yang dilelang adalah barang bekas minuman bekas makanan para habaib yang dibumbui agama disitu banyak berkahnya dari para habaib sekarang pengertian sodako itu apa ternyata pengertian sodako itu seperti ini tidak sodako mustalah mustalahatun sodako mustalahatun jadi arti kata sodako yang banyak digunakan di dalam kitab-kitab fikir yaitu as sodakotu hiyya ala'atiyatu ala'ati iabtahri biha wajhallahi ta'ala jadi yang dinamakan sodako itu adalah pemberian dari seseorang yang memang mengharapkan rido dari Allah subhanahu wa ta'ala tanpa mengharap imbalan maupun pujian dari orang lain kalau habaib itu melilang barang kemudian dia dikatakan sodako 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 ini jelas disitu ada penipuan kepada para jamaah yang mengatasnamakan agama dari apa yang dilakukan habaib tadi kalau habaib itu lelang ya katakan lelang saja tapi jangan dibumbui dengan hal-hal agama dengan barokah agar dimasukkan surga tanpa hisap agar tetap iman dan islamnya seseorang yang minum air ini yang minum bekas makanan habaib ini kan ada namanya politisasi agama untuk kepentingan pribadi dan di dalam background saat habib ceramah itu itu ada tulisan sambil menggalang amal untuk pembelian ambulan nah tapi kalau hanya untuk lelang tidak masalah tapi kalau dipelencengkan untuk istilah sodakoh nah ini sudah keluar dari pengertian sodakoh itu sendiri dan kalau diterusuri lagi sebenarnya banyak sekali ini riwayat atau jejak digital dari habaib ini setiap kali diundang ceramah itu pasti disertai dengan melelang barang baik itu barang yang disediakan panitia atau kadang barangnya mirip habaib itu sendiri dan makanan makanan yang ada di sekitar itu tujuannya untuk mendorong seseorang agar mau untuk bersodakoh yang menjadi catatan disini saya khawatirnya kalau kekayaan uang hasil dari para jamaah itu hanya masuk ke kantornya sendiri yang tidak ditasarukan sebagaimana mestinya seperti kasus Ustadz Yusuf Mansur ini modelnya kan sama jadi menipu para jamaah mengatas namakan agama barang siapa seseorang yang mau bersedekah maka akan dilimpat ganggakan rizkinya oleh Allah agar diganti berkali lipat rizkinya oleh Allah tapi bersedekahnya lewat Ustadz Yusuf Mansur mirip-mirip dengan habaib ini oleh karenanya para sahabat semua mari kita berpikir dengan cerdas untuk menyikapi permasalahan permasalahan dengan bijak jangan sampai kita ditipu oleh orang-orang yang mengatas namakan agama sehingga secara tidak langsung sebenarnya kita hanya dibodohi dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengatas namakan agama mudah-mudahan habaib-habaib orang-orang yang mengatas namakan agama itu diberikan hidayah oleh Allah dan segera sadar bahwasannya apa yang mereka lakukan itu sebenarnya tidak sesuai dengan konsep ajaran agama islam itu saja informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan informasi bagi kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lo tahu artinya sesungguhnya Allah tidak melihat pada wajah dan hartamu tetapi melihat pada hati dan perbuatanmu terima kasih Terima kasih.